Apa kabar Putra Putri Indonesia, dimanapun kalian berada, salam Pancasila. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Saya Sester Filipa Nerissa Putri Karlo dan saya Kater Eoprasius Vigilus CSE. Oke, saat ini kami mengajak Anda semua untuk bersama-sama menyimak video ini. Tema kami adalah tantangan penerapan nilai Pancasila pada generasi milenial. Anda penasaran? Mari kita sama-sama simak video ini. Teman-teman, hal pertama yang harus kita sadari adalah kita sebagai generasi muda Indonesia, tentunya kita menjadi harapan dan juga masa depan bangsa. Kita tahu bahwa generasi milenial zaman sekarang ini juga mempunyai tantangan yang besar dan tanpa sadar kita sudah melupakan dan juga mulai tidak bersemangat lagi mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya jadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, mari kami akan mengajak Anda untuk kembali menyadari bahwa pentingnya sebagai generasi muda untuk mengembangkan, menghidupi nilai-nilai Pancasila. Dan juga kita mau melihat tantangan yang ada pada zaman ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Mari kita lihat tantangan dan upaya-upayanya. Tantangannya adalah Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat anak zaman sekarang punya semangat ingin serban cepat, individualis, dan mudah terpengaruh pada hal-hal yang buruk. Yang kedua, pendidikan karakter dalam keluarga yang kurang diperhatikan. Yang ketiga, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga kaum muda ikut arus dalam gaya ataupun tren yang ada dan akibatnya mereka melupakan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dihidupi dan dihayati oleh kaum muda bangsa Indonesia. Maka, sebagai upaya dari tantangan-tantangan yang ada adalah Yang pertama, pendidikan karakter dan Pancasila sejak dini dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan ini membantu pembentukan pribadi seseorang dan membantu mencetak anak-anak Indonesia yang semakin hari mencintai Pancasila. Yang kedua, pendampingan bagi kaum muda agar dapat kembali menghidupi nilai Pancasila. Hal ini bisa dilakukan melalui pelbagai acara-acara yang bertema kebangsaan. Acara seminar tentang Pancasila yang dikemas sesuai zaman ini Ataupun pembuatan audio visual menarik tentang Pancasila. Yang ketiga, perlunya mata pelajaran Pancasila diterapkan lebih disiplin lagi di setiap instansi pendidikan di Indonesia. Teman-teman, setelah kita melihat bagaimana tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial di Indonesia ini, Kami berharap kita semua sebagai generasi muda kembali bersemangat untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila Dan tentunya menjadi generasi muda yang mempunyai cinta yang besar pada Pancasila dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!